Fakta unik tentang Dugong dan Manate Dugong dan Manate adalah mamalia laut yang paling mirip dengan ikan duyung. Mereka memiliki tubuh yang mirip ikan, dengan sirip dada dan ekor. Namun, Dugong dan Manate memiliki kaki depan yang pendek dan tidak dapat berjalan di darat. Dugong dan Manate adalah herbivora. Mereka makan rumput laut, alga, dan tanaman air lainnya. Dugong dan Manate menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencari makan di perairan dangkal. Dugong dan Manate adalah makhluk sosial. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa individu. Dugong dan Manate sering terlihat berenang bersama, bermain bersama, dan saling membantu. Dugong dan Manate adalah makhluk yang terancam punah. Mereka sering diburu untuk diambil dagingnya, gadingnya, dan minyaknya. Dugong dan Manate juga sering terjebak dalam jaring nelayan. Fakta unik lainnya, Dugong dan Manate adalah satu-satunya mamalia laut yang benar-benar bernapas melalui hidung. Mamalia laut lainnya, seperti lumba-lumba dan paus, bernapas melalui lubang hidung yang terletak di atas kepala mereka. Dugong dan Manate memiliki tulang belakang yang sangat fleksibel. Hal ini memungkinkan mereka untuk berenang dengan mudah di perairan dangkal. Dugong dan Manate adalah perenang yang lambat. Mereka biasanya berenang dengan kecepatan sekitar 5 mil per jam. Dugong dan Manate dapat hidup hingga 70 tahun. Data tambahan, Dugong dan Manate hidup di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Dugong dapat ditemukan di perairan pantai di Asia Tenggara, Australia, dan Afrika Timur. Manate dapat ditemukan di perairan pantai di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Karibia. Dugong dan Manate memiliki ukuran yang berbeda. Dugong dewasa dapat tumbuh hingga panjang 10 meter dan berat hingga 4 ton. Manate dewasa dapat tumbuh hingga panjang 4 meter dan berat hingga 1,3 ton. Dugong dan Manate adalah bagian penting dari ekosistem laut. Mereka membantu menyebarkan biji tanaman air dan menjaga perairan tetap bersih. Upaya konservasi Dugong dan Manate adalah spesies yang terancam punah. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi mereka dari kepunahan. Upaya-upaya tersebut meliputi penegakan hukum terhadap perburuan dan penangkapan Dugong dan Manate. Penciptaan habitat yang aman bagi Dugong dan Manate. Edukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi Dugong dan Manate. Dengan upaya konservasi yang berkelanjutan, diharapkan Dugong dan Manate dapat terus hidup di perairan laut untuk waktu yang lama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.